Nah di bagian sini ya teman kita bisa mengganti logo dan nama aplikasi Oke teman selamat datang di channel ACFCH Pada video kali ini saya akan uji coba ya teman-teman untuk merubah dari logo dan nama game guardian Oke apakah bisa atau tidak ya langsung saja kita masuk ke pembahasannya Nah di sini saya sudah menyediakan ya teman-teman bahan-bahan untuk uji coba Oke di sini ada APK Editor Pro yaitu fungsinya untuk mengganti logo dan nama aplikasi Oke di sini ada aplikasi yang akan kita ganti yaitu game guardian Nah untuk dari game guardian itu kan nanti akan diubah nanti saya akan uji cobanya di dalam aplikasi Octopus Nah kalau charge shipper ini untuk mengganti format ya Oke langsung saja kita masuk ya ke dalam aplikasi APK Editor Pro Nah di sini ada dua pilihan ya untuk menambahkan ke dalam APK Editor Pro ini Yang pertama kita bisa memilih ya fill APK lewat berkas Yang kedua kita bisa pilih select APK from up berarti setelah APK kita terinstall Oke karena kita aplikasinya sudah terinstall ya game guardian tadi sudah ada di Belanda Maka kita pilih select APK from up Lalu di sini kita tinggal cari saja game guardiannya ya Oke kita klik ya di bagian game guardian Lalu di bagian sini kita klik saja ini come on edit ya Yang ada logo itunya Oke di bagian sini ya teman-teman Untuk ikonnya kita bisa klik ya di bagian launcher Launcher icon Oke kita klik ya Kacar otomatis ini bakal diarahkan ke berkas ya teman-teman Nah di sini saya akan menggantinya dengan logo saya ya teman-teman Usahakan foto kita harus formatnya PNG Oke karena ini foto saya formatnya JPG Kita akan uji coba dulu klik Nah ini tidak bisa ya teman-teman Kalau foto formatnya JPG harus PNG Nah di sini ya teman-teman fungsinya dari APK Editor Pro Jadi Zarshiper Oke kita masuk saja ke dalam aplikasi Zarshiper Lalu kita cari ya di mana foto kita berada Dan kita klik ya beberapa detik Lalu klik ubah nama Nah kalau sudah klik ubah nama Kita ke yang paling ujungnya Kita ubah ya teman-teman menjadi PNG Nah kalau sudah setiap ini kita klik saja oke ya Oke ini formatnya sudah menjadi PNG Kita masuk lagi ke dalam APK Editor Pro Lalu kita akan uji coba menggantinya Oke kita klik ya Apakah bisa atau tidak BAM Dan ini berhasil ya teman-teman Untuk dari launcher icon game guardian Ini sudah berhasil diganti Nah di sini kita Untuk mengganti namanya Kita di app names Kita ganti saja ya teman-teman Sesuai keinginan kita Oke misalnya di sini saya akan ubah ya Ke nama saya Nama channel saya Misalnya seperti ini ya Oke kalau sudah segini ya teman-teman Kita tinggal klik saja save di pojok kanan atas Oke di bagian sini kalian tinggal tunggu saja ya Sampai proses loadingnya selesai Nah teman ini untuk aplikasi game guardian Sudah berhasil dibuat ya Sudah berhasil di edit Nah karena game guardian tadi yang original kita sudah pasang Jadi di sini harus klik dulu remove ya Untuk menguni install Oke kita uni install ya game guardian yang ori Karena akan digantikan dengan game guardian yang sudah dimodifikasi Oke di sini kita bisa langsung install ya teman-teman Di bagian yang ini Atau kita bisa lewat berkas Nah berkasnya ada di penyimpanan internal di apk editor pro Nama foldernya Oke kita langsung install saja ya di sini Biar lebih simple Oke install Nah ini untuk logo dan nama dari game guardian Ini sudah terubah ya teman-teman Oke kalau sudah terpasang ini Saya akan uji coba ya di dalam aplikasi virtual Oke teman untuk game guardian Di sini belum terubah ya logo dan namanya Oke kita uji coba ya di dalam aplikasi virtual Apakah bakalan terubah atau tidak ya teman-teman Oke kita klik di bagian permainan saya ya Untuk menambahkan aplikasi ya Oke di sini kita cari Nah di sini ya teman-teman Untuk logo dan nama dari game guardian Ini di dalam aplikasi virtual sudah berubah ya Oke kita klik saja tambahkan Tambahkan Lalu kita akan uji coba ya untuk menginstall game guardian yang 32 bit dan 64 bit Oke kita klik Lalu saya nantinya bakalan mencoba ya untuk game guardian yang mengambang Apakah bakalan menjadi logo saya atau tidak ya Oke di sini saya akan yang 64 bit dulu ya uji coba Nah di sini ya teman-teman untuk dari logo game guardiannya Ini belum terubah ya tapi namanya sudah terubah Tapi tenang saja kita pasang dulu ya Kita akan uji coba nanti pakai game guardiannya Oke ini untuk game guardian yang 64 bit sudah berhasil terpasang ya Nah di sini kita hapus saja ya untuk game guardian yang ini Tekan beberapa detik lalu klik tanda X Nah untuk yang di folder utama juga Kita harus hapus ya yang SW dan SW dan HW agar tidak bentrok Oke Nah kita masuk lagi ya ke dalam aplikasi virtual Oke lalu di sini saya akan uji coba ya untuk menambahkan game guardian dan Game guardian dengan nama yang sudah kita ubah Oke di sini untuk logonya belum terubah ya masih belum terubah namanya sudah terubah Tapi kita uji coba ya untuk yang mengambangnya Oke di sini saya akan masuk ya teman-teman ke dalam game guardian Nah di bagian sini kita tinggal klik saja mulai di bagian pojok kanan bawah Oke klik saja mulai dan ini berhasil ya teman-teman Untuk logo dari yang mengambang ini sudah berhasil terubah ya teman-teman Untuk logonya ini sudah menjadi logo saya Oke ini sudah berhasil ya Mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus